kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Oke teman-teman ini tambahan mungkin ya dari video sebelumnya terkait upgrade security versi 6.2.4 oke nah disini saya sudah melakukan beberapa settingan atau termasuk otak atik ya dan saya coba an install update update kemudian update lagi coba ke update bawaan dan lah pokoknya seperti itu temen-temen ya dan ternyata enggak bisa ya tetap enggak muncul untuk UI nya error teman-teman seperti itu saya juga sudah apa namanya ya minta ganti versi untuk keamanan ya mau pakai versi global Indonesia versi bawaan seperti itu dia masih tetap enggak bisa kemudian disini juga saya sudah coba an install juga update-nya untuk plugin layanan sistem dan dia juga masih tetap enggak bisa terinstall Oke ini di device saya ya versi MIUI 13.0.4 yang terbaru global Mi ini nggak bisa nah barangkali disini saya lagi saya tegaskan kembali bagi teman-teman disini pengguna Poco X3 Pro MIUI Indonesia ataupun device lain di UI Indonesia coba tes versi ini ya 6.2.4 apakah bisa atau tidak UI nya sudah terbaru atau tidak teman-teman seperti itu ya Nah jadi ya akhirnya saya balik lagi saya saya balik lagi ke versi ini teman-teman ya untuk versi keamanannya 6.1.8 2204 261.3 dan ini memang kalau menurut saya paling the best ya ini ngalahin versi 6.1.3 sebelumnya jadi ini penggantinya teman-teman seperti itu ya jadi ini benar-benar worth it banget untuk aplikasi security ini nah sampai nanti menunggu ada yang lebih bagus lagi dari ini mungkin mungkin saya akan pindah lagi nanti kalau misalnya ada yang lebih bagus dari ini teman-teman jadi saya akan pastinya pakai yang versi ini dulu seperti itu sampai ya nanti yang penggantinya ini hadir gitu teman-teman ya seperti dululah contohnya yang versi 6.1.3 nah saya pakai itu dan ternyata ada penggantinya 6.1.8 dan saya pakai ini teman-teman seperti itu ya dan sekarang untuk defaultnya juga ketika kita kita coba downgrade itu sudah di versi 6.1.6 jadi 6.1.3 yang nggak bisa kita install teman-teman seperti itu karena bawahnya aja defaultnya aja udah 6.1.6 jadi kita bisa upgrade ke versi 6.1.8 seperti itu oke nah jadi seperti itu ya teman-teman ya bagi ya teman-teman di sini pengguna Poco X3 Pro MIUI 13.0.4 global ya saran saya lebih baik menggunakan versi yang ini karena versi yang terbaru 6.2.4 nggak bisa ya itu sudah saya coba akalin ya gimana pun masih tetap sama nggak bisa terinstall Oh sorry bisa terinstall cuman itu UI dari game Turbo nya tetap ngebug error teman-teman seperti itu ya oke barangkali disini kalau misalkan di MIUI 13 Indonesia atau id bagus nggak ada masalah tapi teman-teman bisa komen di kolom komentar ya seperti itu bagaimana pengalamannya menggunakan versi security 6.2.4 di MIUI Indonesia id seperti itu kalau misalkan memang bagus UI aja bagus bisa keluar seperti itu bisa komen nanti di kolom komentar Oke itu ya mungkin tambahannya teman-teman disini terkait ya di Poco X3 Pro saya nggak bisa lihat ataupun nggak bisa nampilin UI dari game Turbo nya sayang sekali ya padahal versi tersebut bagus sih seperti itu yang seperti ya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Oke itu ya mungkin saya akan coba tes lagi di Poco F3 mungkin untuk versi terbarunya ini ya dia akan di Poco F3 saya itu di MIUI 13 Indonesia mudah-mudahan dia bagus tuh bisa kebuka untuk UI nya nanti ya pokoknya kita akan coba tes disitu teman-teman Oke itu saja mungkin teman-teman ya tambahannya sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati